Kalau aku sih lebih mau memperingatkan Untuk R.A. Gue memperingatkan Eh tapi gue kemarin Eh tapi gue kemarin liat berita lu Katanya masa gue tersangkut kasus korupsi Orang gue kerja sama pemerintah aja gak ada Maksudnya gimana sih? Atau gue punya temen Temen-temen gue yang kena korupsi Ada salah satu temen R.A Menarapi Relasi Udah akrab Tersangkut kasus korupsi Nanti baru di tahun ini Nanti R.A.R.F.I. terseret Terseret tuh? Jangan gue terseret tuh kan Aku gak mau temen-temen sama R.A.F.I.A Iya gue juga takut Eh tapi yang bener Maksudnya terseret tuh gimana Kan gue gak ikut Kalau misalnya gue punya temen Ya temen gue yang korupsi Masuk gue kan Jadi kan belakangan ini Mungkin netizen juga semuanya Banyak berpikir yang aneh-aneh Jadi A.R.A.F.I.A.D ini di sana terseret sebagai profesional Bukan ikutan-ikutan dalam hal korupsi Tidak Tapi sebagai profesional Lalu karena ada unsur kedekatan Pernah berdua Beberapa kali bertemu Berapa kali tersorot di media, akhirnya terseret. Jadi gue terseret, tapi bukan. Ya bisa jadi saksi gitu-gitu, mungkin. Tapi mengenai mantri itu, tadi mau memperingatkan itu apa? Ya bukan, itu kali kita. Jadi, salah satu pejabat tinggi. Badannya? Badannya 175 cm tinggi orangnya. Putih, gempal. Terus? Kalau dari aku sih, harus waspada dari sekarang, harus hati-hati. Kita kan berteman, dekat, bersahabat boleh, tapi harus jaga jarak. Harus ada batas, hati-hati. Siapa sih lu bisik ini? Bukan, bukan, bukan. Oke, harus hati-hati. Jadi dibatasi? Enggak, lu juga sama. Lu juga kenal. Semua orang, eh. Masa aku setiap kali berita, gue disanggut-sanggutin mulu. Gue bingung, kenapa sih hati-hati-hati? Ya karena kan keluar air, jadi banyak yang bilang hati-hati-hati. Pencucian uang gue. Harus timah gue. Lah gue urusan timah aja. Gue gak kenal, gak ngerti gue. Oke, oke, oke. Kalau gue mulu sih hati gue malah, gue bingung. Jadi. Lah gue apa? Jadi harus lebih hati-hati. Setelah terjadi tindak pidana korupsi, yang kemudian adanya tindak pidana lanjutan dugaannya ini. Yang melibatkan saudara air ini. Bahwa tindak pidana pencucian uang itu adalah perbuatan melalang hukum turunan setelah adanya tindak pidana utamanya. Tindak pidana pencucian uang itu kan ada tiga. Satu namanya placement, dua layering, tiga namanya integrating. Placement ini dia menempatkan. Dia menempatkan mempercayakan sejumlah uang ditempatkan lah. Pada orang-orang tertentu bentuknya bisa nomini atas nama atau selama macam. Yang ketiga itu layering. Layering ini dilakukan dengan membuat ada holding perusahaan, ada anak perusahaan, ada cucu perusahaan, ada akun-akun berikutnya di bawah. Ya kan? Kemudian yang namanya integrating. Integrating ini prosesnya merger, akusisi, segala macam. Nah disinilah kita lihat dari tiga kemungkinan TPPU ini di bagian mana yang masuk di akal ini. Hart Gumai, Minta Rafi Ahmad Waspada Hart Gumai menjadi peramal yang tengah melambung namanya. Apalagi kini, prediksinya soal Candrika Cika terseret kasus hukum tidak meleset. Terbaru, Hart Gumai memberikan nasihat kepada Rafi Ahmad untuk waspada. Ini terkait dengan kerjasama suami Nagita Slavina tersebut dengan sejumlah orang. Untuk Rafi dan Nagita harus hati-hati, kata Hart Gumai. Hart Gumai tidak menyebutkan nama secara jelas, namun ia memberikan ciri-ciri siapa sosok yang harus diwaspadai Rafi Ahmad. Ada satu laki-laki, badannya tinggi, lebih dari 175 cm. Badannya gempal, gemuk, orangnya putih, punya nama, ucap Hart Gumai. Nantinya laki-laki tersebut akan mengajak Rafi Ahmad untuk kerjasama. Tapi seperti yang sudah disebutkan, bapak dua anak tersebut diminta untuk hati-hati. Hati-hati, terseret kasus hukum. Karena dia melakukan korupsi yang cukup besar, kata Hart Gumai. Sejumlah orang menebak siapa sosok yang dimaksud lainnya, memberikan peringatan bahwa percaya akan hal tersebut adalah sirik. Aku tahu, kata Akut Eti'in. Apakah salah satu menteri sahut yang lain? Percaya sama ramalan itu termasuk sirik di agama Islam dan merupakan dosa besar, kata netizen yang lainnya. Sebelumnya, nama pesohor Rafi Ahmad tiba-tiba dinarasikan terlibat dalam kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah di Izin Usaha Pertambangan, atau IUP pada timah TBK periode 2015-2022 yang ditaksir merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Adapun narasi tersebut bermula dari unggahan video akun X, dulu Twitter. At Opposite 6892 pada Selasa 2 April 2024. Dalam video berdorasi 26 detik itu, tampak istri Rafi Ahmad yaitu Nagita Slavina tengah memarahi sejumlah orang. Kemudian dinarasikan bahwa video tersebut adalah upaya polisi untuk menangkap Rafi Ahmad dalam kasus korupsi PT Timah. Artis Rafi Ahmad diringkus polisi karena terlibat kasus pencucian uang 271 triliun. Nagita Slavina ngamuk. Demikian tertulis dalam video tersebut. Nyatanya, video tersebut tidak sesuai narasi yang dituliskan yaitu penangkapan terhadap Rafi Ahmad dalam kasus korupsi PT Timah. Adapun video itu adalah video ketika Rafi Ahmad diprank oleh YouTuber Atta Halilintar pada 30 Mei 2019 dengan judul Prank Rafi Ahmad ditangkap polisi. Nagita nangis. Dalam video prank tersebut, Rafi dinarasikan ditangkap lantaran diduga mengonsumsi narkoboy. Pembuatan video prank ini pun tidak diketahui oleh Rafi dan Nagita. Di sisi lain, video prank yang dinarasikan sebagai penangkapan terkait kasus korupsi PT Timah juga telah dibantah oleh Rafi lewat unggahan di akun Instagram resminya yaitu at Rafi Nagita 1717. Rafi juga menegaskan bahwa video tersebut adalah konten prank yang diunggah di kanal YouTube Atta Halilintar pada 5 tahun yang lalu. Dirinya pun meminta kepada para masyarakat untuk tidak mudah percaya kabar bohong atau hot. Hade, ini tuh konten prank. Jadi gue diprank 5 tahun lalu di YouTube channel Atta Halilintar. Jadi jangan percaya kalau ada pihak yang tidak bertanggung jawab dan mengedit video ini sehingga menjadi berita hoak. Rekan sesama artis seperti Zazkia Sungkar dan komedian Sule pun turut geram atas kabar hoak yang menimpa Rafi. B. Adap, ini yang bikin. Tulis akun Ed Ferdinand Andeskor Sule. Zazkia Sungkar pun mengomentari postingan Rafi tersebut dengan emoji sedih. Sebelumnya, Rafi juga sempat dituding terlibat dalam pencucian uang oleh Ketua Nasional Corruption One atau NCW, Hanifah Sutrisna pada awal Februari lalu. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Hanifah menyebut pihaknya telah menerima laporan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Rafi. Kami sudah menerima beberapa dugaan tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh saudara Rafi Ahmad, nilainya fantastis, ujarnya. Bahkan, Rafi dituding oleh Hanifah memiliki ratusan rekening untuk menampung dana pencucian uang. Diduga ada sebanyak ratusan rekening yang dimiliki oleh saudara Rafi Ahmad ini merupakan kantong semar untuk mengelola uang-uang haram yang dimiliki oleh para terduga korupsi, kata Hanifah. Tudingan tersebut pun langsung dibantah oleh Rafi Ahmad. Jelas saya katakan tidak benar adanya, ujar Rafi pada 1 Februari 2024. Rafi pun justru meminta sejumlah pihak untuk melakukan pemeriksaan terkait kebenaran pudingan yang dilontarkan oleh Hanifah. Bahkan, Rafi mengaku perusahaan miliknya masih mencicil gedung kantor yang ditempati untuk operasional. Tidak hanya itu, namanya juga sempat terseret pencucian uang mantan pegawai Ditjen Pajat Rafael Alun Trisambodo pada April 2023. Pada saat itu, nama Rafi sempat dikaitkan ketika Indonesia Audit World atau IAW melaporkan ada artis berinisial R yang terlibat dalam kasus korupsi Rafael. Alhasil, publik mendebak-debak dan menyasar ke Rafi Ahmad. Rafi pun merasa heran saat itu, bantaran namanya dikaitkan dengan artis berinisial R dalam kasus ini. Kenapa ya? Berita-berita itu bikin gue makin terkenal deh. Setiap ada inisial R, pasti deh disangkutin sama gue. Yang namanya R kan banyak, Rizky Bilar, Ruben Onsu, Rano Karno, kan itu banyak tuturnya. Rafi pun mengaku tidak mengenal sosok Rafael Alun. Ya, ngapain panik? Orang gue mah, gak kenal memang. Benaran gue gak kenal dengan beliau atau Rafael Alun, tegasnya. Kendati demikian, Rafi mengakui pada saat itu bahwa ketika namanya dikaitkan dalam kasus Rafael Alun, turut berimbas pada bisnisnya. Dia pun mengatakan, kerap dihubungi investor yang menanamkan modalnya di perusahaan miliknya dan Nagita. Pada telepon aku, tanya, bro, lo gak terlibat kan dalam masalah ini? Gitu, pada nanya ke aku semua, ungkap Rafi Ahmad. Aku jawab, aman bro, insya Allah aku gak terlibat dalam masalah itu. Kenal juga gak sama beliau atau Rafael Alun, aku mah tambahnya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Bagaimana menurut pendapat Anda?